PEMPAT SIGMAPAM Berkenalkan, nama saya Sundandar, selaku ketua Pempat SIGMAPAM. Awal mula saya sebagai petani hidroponik dengan banyaknya kelukesah petani di bidang pupuk, di bidang kesehatan tanaman, di bidang tentang daya konsumsi, kemudian daya beli tentang produk-produk petani yang nilai komersinya masih belum tinggi. Maka saya berpikir bagaimana meningkatkan komoditas pertanian itu lebih baik, tanamannya sehat, kemudian punya nilai tinggi. Maka saya mencoba dari ukuran kecil dengan menggunakan dulu saya pakai sistem wik, kemudian coba setelah sistem wik saya berhasil dari bak-bak kecil, kemudian saya beralih ke sistem DFD, yaitu dari sistem wik ke DFD menggunakan paralon dengan panjang 4 meter, dan itu sukses dan berhasil. Kemudian banyak petani yang datang untuk kunjungan melihat, sehingga banyak kunjungan petani banyak melihat dan petani banyak melihat tentang pertanian hidroponik yang tanamannya itu cukup subur, kemudian sehat, ramah lingkungan, tanpa adanya residu-sidu yang berbahaya. Kemudian saya juga setelah dari situ, karena banyaknya permintaan pelatihan untuk hal tersebut, maka saya harus punya lembaga. Maka saya cetuskan mengikuti yang namanya mendaftarkan diri untuk ikut di pusat pelatihan pertanian-pertanian swadaya itu, yaitu daftar ke Ketindan. Di BPP Ketindan saya mendaftarkan diri untuk menjadi P4S, karena P4S itu sebuah kelembagaan pertanian yang mana sudah ada permentannya di nomor 33 tahun 2016 itu ada kelembagaan tentang P4S. Dan kelembagaan P4S itu memang layak untuk punya sim untuk melatih, kemudian memberikan permagangan, kemudian juga pendidikan dan penelitian, dan outputnya juga tani bersertifikat. Untuk background saya di awal itu sebagai anak petani. Saya sebagai seorang petani, kemudian juga background ke rumah tangga atau ke bapak ibu saya juga seorang petani. Untuk itu saya ingin melihat dari contoh ayah ibu saya seorang petani yang burem, yang sederhana, maka saya ingin menjadi petani yang punya nilai lebih, maka saya mengenam pendidikan-pendidikan sekolah, mulai dari sekolah pertanian, SMK pertanian, kemudian saya kuliah juga di IPB sebagai mahasiswa, diambil jurusan tentang pertanian juga, kemudian juga melanjutkan sampai dengan jenjang S2-nya juga di agribnisis pertanian. Maka itu saya suka dunia pertanian, maka mengambillah langkah-langkah yang harus saya ambil untuk menciptakan petani yang memiliki nilai tinggi, dan hingga menjadi contoh-contoh bagi teman-teman semua untuk melaksanakan kegiatan usaha pertanian yang layak. Untuk memulai saya membuat P4S itu diawali dengan seadanya lahan yang sempit, lahan yang kecil, kemudian kita juga tidak memiliki akses apapun, yang kita miliki hanyalah ilmu, semangat untuk bertani. Setelah itu muncullah ide atau pemikiran bagaimana P4S itu bisa dikenal dan bisa dalam arti dikenal di sini, maksud saya adalah untuk mengenalkan ilmunya kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Kediri dan juga di Indonesia. Untuk itu mencapai ke sana, mulai dari perjalanan kami melaksanakan program pelatihan gratis. Alhamdulillah dengan kita melaksanakan program pelatihan gratis, perencanaan pelatihan gratis, kemudian kita melaksanakan juga merapat kepada akademisi, yaitu MOU, kepada para perguruan tinggi, dan juga swasta, dan juga intansi lainnya untuk bekerjasama di dunia pertanian yang intinya adalah tentang pelatihan, permagangan, pendidikan pelatihan tersebut, dan juga ada penelitiannya. Maka dengan seperti itu, sampailah kami mendapatkan piagam perhagaan, yaitu P4S berprestasi nasional tahun 2022. Kami diundang oleh Bapak Menteri, yaitu waktu itu Menterinya Bapak Yasin Limbo. Kami datang ke sana untuk mendapatkan piagam perhagaan, karena telah mengsukseskan di dunia pertanian, untuk pertanian yang sehat dan ramah lingkungan, dan menghasilkan produksi yang tinggi dengan berbasis teknologi. Sebagai ketua P4S, saya juga selaku asesor nasional Kementerian Pertanian Republik Indonesia, di mana tugas kami adalah untuk melaksanakan uji separatasi yang berbasis kompetensi sesuai dengan keahliannya, sehingga anak muda, ataupun para mahasiswa, ataupun para petani milenial yang sudah dibekali ilmu tentang hidroponik, bisa ada pengakuan atau SIM dalam melaksanakan kegiatan berbudidaya, supaya diakui bahwa yang bersangkutan memiliki nilai lebih tentang budidaya hidroponik dan berhak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan budidaya hidroponik sesuai dengan SKKNI, yaitu melakukan dengan uji kompetensi tersebut. Tanaman-tanaman yang bisa ditanam di hidroponik itu jenis-jenis sayuran, misalkan sawi, pakcoy, kemudian selada, yang saat ini yang banyak di pasar, yang dibutuhkan itu adalah sayur selada. Kemudian untuk buah, itu adalah tanaman melon yang saat ini masih eksis, sangat komersial sekali, harganya juga sangat tinggi untuk melon-melon tertentu dengan menggunakan teknologi hidroponik dibanding kompetensional. Kesulitan kami untuk merawat tanaman di bidang hidroponik itu adalah pengendalian hama penyakit, yang terutama adalah kalau di melon itu adalah virus, di mana virus ini sulit dikendalikan. Maka pencegahan sejak dini adalah adanya perlakuan benih, persiapan benih, dan juga persiapan media dan sterilisasi greenhouse yang akan kita gunakan, yang terutama adalah pemilihan benih atau bibit yang sangat unggul seperti ini. Keuntungan budidaya hidroponik secara kemanfaatan lingkungan itu pertama adalah mengurangi resiko-resiko kimia yang berbahaya. Kemudian limbah yang dihasilkan cenderung tidak ada. Kemudian juga untuk hidroponik secara kemanfaatan keuntungan adalah dengan lahan yang sempit, dengan lahan yang kecil bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi. Kemudian budidayanya juga terukur persisi, berapa nutrisi yang akan kita berikan, kemudian nanti kita memberikannya untuk produksinya berapa, mau minta rasa manisnya bagaimana itu bisa diatur di dalam budidaya hidroponik. Perkembangan petani milenial di bidang hidroponik saat ini sangat digemari oleh petani milenial. Mereka sudah banyak, contohnya saya bisa melihat untuk para petani milenial sudah ikut pelatihan di tempat saya ada 2.800 orang dalam beberapa tahun ini. Itu sangat besar, berarti menunjukkan bahwa minat petani milenial di Indonesia ataupun di Kabupaten Kediri khususnya itu semakin meningkat dan banyak, karena mereka ingin petani yang modern, kemudian persisi dan juga terukur. Dan yang paling menarik adalah pasti anak buddha lebih suka kepada teknologi dan juga suka kepada hasilnya, berapa dapatnya. Karena kebanyakan kami melihat dulu sebagai anak petani, bapak saya itu kalau pertanian pasti hasilnya sangat rendah. Untuk teknologi IoT kami, yaitu dengan berbasis sistem Android, di mana kita ada software di mana untuk menyimpan data-data tentang berbudidaya pertanian, di mana nanti akan kita dapatkan data yang paling terbaik yang mana untuk kita jadikan patokan ukuran bertani, sehingga semua data itu masuk terekam, terekod di dalam IoT tersebut, sehingga nanti kita untuk mengetahui di mana nanti untuk nutrisi, itu kita tinggal melihat di Android apakah sudah standar sesuai dengan kita inginkan. Untuk tantangan kami selama ini untuk mengajak bertani milenial di bidang hidroponik, kendala yang mereka keluar kesuka adalah utama modal, modal keuang, karena memang untuk benda hidroponik itu modal di awal relatif tinggi, namun setelah itu modal yang di, apa namanya, untuk kegiatan berikutnya itu sangat rendah, karena nilainya nanti yang dia dapat akan sangat tinggi, karena memang modal awal sama saja dengan petani konvensional, modal awalnya relatif dicicil sampai satu tahun, sehingga dalam satu tahun dicicil itu sudah dapat greenhouse satu dan perlengkapan lainnya. Dengan kalau yang di awal yang hidroponik ini memang perlu modal awal yang tinggi, karena memang modalnya langsung di depan, sehingga disitulah kelukesah petani milenial saat ini untuk mendapatkan modal tersebut. Ya mudah-mudahan nanti mereka, teman-teman, kita berikan kemudahan-kemudahan, ya mungkin cara bermitra dan lainnya memudahkan mereka untuk mengembangkan usaha pertanian. Untuk menarik masyarakat luas dan juga khususnya petani milenial untuk bertani, khususnya budidai hidroponik, maka saya yang memberikan motivasi kepada mereka adalah pertama, jaga bumi kita, karena bumi kita saat ini tanah kita, organik kandungan tanah kita sudah sangat menurun, yaitu 0 sampai dengan 1 persen. Maka perlu terobosan-terobosan pertanian yang ramah lingkungan, kedua juga kesehatan, karena dengan kita berbudaya tanaman yang ramah lingkungan dan menghasilkan tanaman yang sehat dan layak dikonsumsi, maka ini akan membuahkan sebuah hasil yang lebih baik, karena masyarakat sudah sangat cerdas memilih sebuah produk itu adalah yang terutama adalah yang pertanian yang sehat, kemudian bebas dari residu kimia yang berbahaya, yang akan nantinya pada generasi muda berikutnya mengurangi yang namanya stunting, karena stunting itu diawali dengan makanan-makanan residu kimia yang berbahaya, sehingga ini bagi kami semua, mari kita berpikir baik, berpikir jernih, untuk melaksanakan kehidupan budaya tanaman yang sehat. Maka dengan motivasi itu, insya Allah banyak generasi petani masyarakat luas dan juga generasi petani milenial sudah banyak mengetahui dan paham tentang pertanian yang berbasis ramah lingkungan. Terima kasih telah menonton!